Terima kasih telah menonton Maka untuk penandanganan para pilar atau kandirin akan seorang mulai beris BPT, BP Perjuangan Kabupaten Kedus Untuk selanjutnya, dipilihkan aswa masa kebaikanan bangsa Masa terakhir Sekeluarkan Untuk selanjutnya, BPT, BP Bahra Bankasud, Bapak Haji Ahwat Untuk selanjutnya kami persilahkan Ketua BPC Partai Hanula, Partai Hati Nolakaya. Untuk selanjutnya Ketua BPC TKPI, Kabupaten Hati Khusus. Untuk selanjutnya Ketua Berenak Lama Jokowi Kabupaten Hati Khusus, Bapak Hati Nolakaya. Ketua Berenak Lama Jokowi Kabupaten Hati Khusus. Untuk selanjutnya Ketua Berenak Lama Jokowi Kabupaten Hati Khusus. Untuk penyambut kekenangan Jokowi Kabupaten Hati Khusus. Jokowi Kabupaten Hati Khusus. Jokowi Kabupaten Hati Khusus. Jokowi Kabupaten Hati Khusus. Pem Khusus niopati Khusus. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. jangan lupa share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pempresiden Jokowi Doto adalah ada kesamaan dengan PKB, yaitu adanya perlindungan teragam, adanya pluralisme. PKB merupakan tidak ada masalah di seluruh NKRI. WDI menang NKRI yang aman. Ini yang menjadikan atas kenapa PKB langsung hilang kepada Jokowi Doto. Sebagai mana yang pernah dilakukan oleh Dengarator PKB, yaitu Gus Kul pada waktu itu. Yang kedua, adanya keperpiharaan antara calon presiden yang diusul oleh PDI Perjuangan dan PKB Presiden yang pada waktu itu, ini juga saya mau diusulkan oleh PKB Pak Kursital, yaitu adanya keperiharaan produk rakyat kecil. Jadi, Pak Jokowi Doto adalah satu-satunya calon presiden yang dari rakyat kecil seperti yang sama di reasonen recherchans. Otomatis nanti menang musuhi elik-elik dengan soyok, tidak akan lupa, karena Jokowi-Jokowi itu akan merupakan calon yang melalui dari bawah, tidak langsung dari elik-elik yang besar seperti calon-calon yang lain. Ini yang menjadi jumlah alasan. Sehingga dengan danapan khususnya di kamar kudus, Cakres Jokowi-Jokowi, Cakawak Maes Bapak Muhammad Yesus Dalam, saya yakin akan menang, walaupun tidak 100 persen, jadi 80 persen. Sudah saya hitung, partai koalisi sebelum adanya teman-teman dari eksternal maupun dari demokrat, itu 57 persen lebih dari calon-calon yang lain. Sehingga saya yakin apalagi dikudus, bahwa kepemimpinan kamus otomatis, saya yakin 100 persen, Jokowi, Cakres Jokowi dan Bapak-Pakamu Soekrala Jokowi-Jokowi akan menang, sehingga rakyat kudus akan lebih adil, makmur, dan sejahtera. Semoga dengan reklanasi pada Soekrala Jokowi hari ini, rakyat kudus bangun untuk menang dalam mensukseskan kecapesan Cakresan Jokowi-Jokowi dan Bapak-Pakamu Soekrala, dan menang berbagi untuk rakyat kudus khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.